Halo selamat siang Saya Dhani disini Saat ini Windows 10 banyak permasalahannya Salah satunya adalah ketika kita mau mengakses Windows Explorer Kemudian posisi dia tuh hand Nah sebenarnya ini sudah saya perbaikin ya Kita lihat ini sudah ke arahnya ke display Potoh sebelumnya dia bentuknya seperti ini Dia not responding Karena dia yang pertama ketika Windows Explorer ini dibuka Dia mengakses ke quick access ini Makanya dia sering hang sama file explorer Baik sekarang kita menuju ke perbaikannya Seperti kita ketahui Settingan ini adanya di Sini View Kemudian di bagian option ada Change Folder Option Nah ini Dia defaultnya Dia tidak akan mengekuk access Ini ada default Ini default dari settingan awal Windows 10 Nah ini harus kita ubah Kita arah ini ke diskisi Kemudian centang dua ini kita hilangkan Kita apply oke Jadi ketika Windows Explorer ini dibuka Dia langsung mengklik diskisi Yang menyebabkan dia error atau not responding Biasanya dia mengakses ke quick access ini Itu Itu Solusinya seperti itu Ada pun kalau Misalnya kita masih Ngehang Ketika kita buka File Explorer ini terus kita masih Loading aja terus Nah kita bisa Cara tricknya kita langsung buka ke Program Files Atau Temporary Files Bagaimana caranya begini Klik Klik Windows 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 dan R Untuk menu Run Kemudian kita klikkan Tombol Temporary File Fungsinya apa Ini fungsinya Kita Membuka Windows Explorer Dengan tujuan Langsung ke Folder Temporary File Kita lihat Nih Dia masuk ke Temporary File Atau Kalau tidak itu Kita masuk ke Program Files Program Files Program Files Program Files Kemudian kita klik Enter Temporary Nah Dia masuk ke 12 Nah dari Terserah itu Baru kita Setting Yang settingan ini Ya View Ininya Rahim Cadiz PC Kemudian yang Dua centangnya Dihilangin Kemudian apply Oke Nah Nanti ke Kedepannya Ketika kita buka file Minnesota Ini Mudah-mudahan sudah Tidak bermasalah lagi Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh